Shalom Bapak Ibu, jumpa kembali di dalam Mimbar Kecil, Tuhan beserta kita. Bapak Ibu, Saudaraku yang terkasih, sewaktu kecil dulu saya sering melihat induk ayam bersama dengan anak-anaknya di sekitar pelataran rumah saya. Anak-anak ayam yang rata-rata baru beberapa hari menetas dari telurnya ini selalu ada di dekat atau ada di bawah pengawasan induk ayam. Ketika bahaya datang tak segan-segan induk ayam akan memekarkan sayapnya, dia berubah menjadi posisi menyerang dan siap menerjang apapun atau siapapun yang mengancam anak-anaknya. Sungguh sikap yang sangat garang sekaligus penuh kasih sayang. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan jika hujan turun induk ayam ini yang tadinya garang itu dia akan mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Seakan ingin memberi kehangatan dan perlindungan dari deras dan dinginnya air hujan yang turun. Cerminan cinta kasih yang dalam dari seorang induk ayam bagi anak-anaknya. Bapak Ibu, Saudaraku, Yesus sendiri pernah menggunakan ilustrasi induk ayam ini saat ia mengeluh atas kota Yerusalem. Di dalam Lukas 13 ayat 34 ditulis, Yesus kecewa dan juga sedih melihat penduduk Yerusalem yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan melalui utusan-utusannya. Baik itu melalui para nabi ataupun yang lainnya. Padahal Yesus sendiri rindu melimpahkan kasihnya bagi mereka layaknya induk ayam yang ingin mengumpulkan anak-anaknya di bawah naungan sayapnya. Sebuah suasana yang sangat hangat, akrab, dan nyaman berada di dalam dekapan Allah. Nah Bapak Ibu, bukankah kita pun tak jauh beda dengan penduduk Yerusalem? Mungkin Allah berkali-kali memanggil kita untuk selalu dekat dan berada di dalam dekapannya. Namun bisa saja kita dengan berbagai alasan dan dalih malah menjauh dari Allah. Entah karena kita sibuk atau karena kita mengalami banyak masalah yang berat atau kepahitan-kepahitan kita karena segala sesuatu itu berlainan dengan apa yang kita harapkan. Itu semua sangat bisa membuat kita berpaling dari Allah. Panggilan bagi kita hari ini untuk berbalik, mendekat, dan berlindung di dalam naungan sayap Tuhan. Berdoa dan berserah, berharap pemulihan demi pemulihan terjadi di dalam hidup kita. Karena Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan panjang sabar dan berlimpah kasih setia bagi kita semua. Mari terus berada di dalam dekapannya. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapak di surga kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang nyata terasa dalam hidup kami. Biarlah kami senantiasa ada di dalam dekapan Tuhan. Berlindung selalu. Berserah dan berdoa selalu kepadamu. Karena sungguh banyak hal yang tidak kami mengerti. Atau banyak hal yang mengecewakan hati kami. Atau banyak pergumulan yang kami rasakan persoalan hidup yang menekan berat. Hanya berada di bawah naungan sayap mula. Kami beroleh ketenangan, kehangatan, dan perlindungan. Biarlah kami senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Lautan Ramadabadi Engkau Rahmani dan Rahim Pemungkus jiwa yang sedih Pengayom hati yang resah Pengasuh makhluk yang lemah Hati geling sah tertekan Letih lesu penuh beban Bagaikan bunda kau sentuh Dengan sejuknya tanganmu Ibarat air yang jernih Penawar haus pembersih Kau virus batin yang tegar Kau basu suma yang jelas Buatlah kami inimu Yang lahir dari dalammu Oleh kasihmu tersentak Oleh rahmatmu tergerak Ibarat air yang jernih Ibarat air yang jernih Ibarat air yang jernih Wadah air yang jernih Ibarat air yang jernih Letih le misinformation